Kita ingin masyarakat di Jakarta itu memiliki ruang bersama yang kami biasa istilahkan ruang ketiga. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang di antara keduanya. Taman, kemudian trotoar, kemudian lapangan-lapangan itu adalah termasuk sesungguhnya ruang ketiga itu ada di mal, itu ruang ketiga juga. Coba dikelola oleh swasta. Nah kita ingin negara atau pemerintah menyiapkan ruang ketiga untuk masyarakat bisa berinteraksi, bisa merasakan kebersamaan, bisa merasakan kesetaraan. Taman di Jakarta dibangun dengan konsep park. Kalau bahasa Inggris ada dua, ada garden, ada park. Kalau garden itu adalah tempat untuk kita menikmati tanaman, menikmati bunga, menikmati, intinya menikmati tanaman untuk dipandang. Karena itu serba gak boleh dipegang, serba gak boleh diinjak, rumput gak boleh diinjak, kemudian tanaman-tanaman juga untuk kita tonton, karena itu garden. Tapi kalau park, park itu tempat bermain, kota-kota itu harus membanyak, lebih banyak park. Terima kasih telah menonton! Taman Selatan Tebet Eko Park di Jakarta Selatan ditutupi pagar yang mengelilingi area taman tersebut. Pagar yang dibangun, sebagian sudah berdiri kokoh, namun di sekelilingnya masih ditutupi dengan seng-seng proyeks. Jumlah spanduk pemberitahuan pembangunan pagar tersebut dipasang di area taman selatan. Sebagian taman sudah dipasangi pagar, namun pagar tersebut belum mengelilingi seluruh kawasan taman. Pagar yang sudah terbangun baru berada di area taman selatan. Sejumlah petugas dinas perhubungan terlihat berada di depan pintu masuk utama taman tersebut. Walaupun pagar sudah berdiri di sebagian sisi taman, akan tetapi seng-seng proyek yang berjajar masih belum dibuka. Salah satu petugas Tebet Eko Park mengatakan seng-seng akan dibuka ketika semua pagar sudah jadi total. Semula, Tebet Eko Park dibangun dengan konsep tanpa pagar, seperti dikutip dari halaman DPR di DKI Jakarta 4 April 2022. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Susi Marsitawati menjelaskan, untuk Tebet Eko Park memang sengaja tidak diberikan pagar, dengan harapan warga Jakarta bisa mengawasi taman selama 24 jam dan merasakan memilikinya. Sangat sih, jarang ada taman yang sisi segini karena di Jakarta dan waktu kita jujur sekeluarga sudah lumayan lama nih ngecekin Tebet Eko Park itu kapan bakal buka dan waktu hari ini buka ya udah langsung aja. Berarti setelah menunggu dan akhirnya dibuka, gimana? Puas dengan taman di sini, fasilitasnya mungkin? So far puas banget karena kayak tadi saya bilang ini exit expectation sih, dengan taman yang sisi segini bisa dipakai oleh sekian banyak orang, ya puas banget. Nah kalau ngajak luarga nih, ngajak adik juga, berarti sangat mendukung sekali ya di sini ya? Betul, sangat mendukung fasilitasnya, kemudian rindang seperti itu, pohon-pohonnya kan ya? Ini saya pertama kali ya ke sini ya, mungkin bisa jadi alternatif sih buat liburan kalau nggak mudik ya, cuman kayaknya ramai banget sih, jadi banyak yang kepikiran sama kayak saya gitu ya, baru pertama kali. Memang karena kan tempat ini baru banget di resmin ya, jadi kita penasaran sih di resmin ke sini, dan jadi salah satu tempat wisata juga sih buat kita. Selain ke Ancol atau misalnya ke Ragunan gitu ya, yang dimana-mana mereka harus online kan sekarang, sekarang bisa langsung ke sini tanpa harus riset dulu, kita bisa langsung datang. Tebet Ecopark dirismikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan pada 23 April 2022 lalu. Taman ini merupakan revitalisasi dari Taman Tebet. Nama Ecopark dihadirkan untuk memunculkan keindahan alami, melalui pemulihan ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru, dengan fasilitas taman yang bisa mengakomodasi aktivitas warga. Tebet Ecopark lebih dari sekedar membangun tempat interaksi. Menyaksikan keindahan pertanaman, tapi tempat dimana kita bagian dari alam. Dalam bahasa Indonesia, taman itu satu kata. Dalam bahasa Inggris ada dua. Satu namanya garden, satu namanya park. Garden dimana kita menonton tanaman, menonton ketumbuhan. Tetapi park, tempat dimana kita bermain. Sepanjang taman ini, tidak ada tulisan diwarang menindak rumput. Warangan menindak rumput ketika taman ditempatkan sebagai garden. Karena itu diwarang menindak tanamannya. Taman ini dibangun bukan sebagai pemtonan. Tempat bermain sebagai ekosistem yang hidup. Bukan saja untuk manusia, tapi juga untuk sebuah makhluk yang ada di sekitar ini. Tadi kita menyaksikan adanya kubu-kubu, adanya tabung. Ini menandakan kawasan ini telah kembali menjadi kawasan yang ramah untuk rumput. Pembangunan Tebet Ecopark lebih dari sekedar untuk membangun sebuah tempat interaksi. Ini harus menjadi tempat memilihkan pesan kepada kita semua. Pengbuni kawasan urban dimanapun berada, khususnya di Jakarta. Bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan sebagai tempat beton-beton pencakar langit dan beton-beton yang mencengkeram bumi, di tempat ini diubah menjadi sebuah tempat di mana dihijauan dan kebiruan bersatu. Di belakang kita ada sungai. Ini contoh naturalisasi sungai yang dijalankan terintegrasi dengan kawasan hujau. Kawasan hujau, ruang hujau dengan ruang biru terintegrasi menjadi satu ke satu. Dan kita berharap, ini jadi contoh, bulunya beton, bulunya turak. Anies mengatakan, taman ini harus menjadi tempat mengirimkan pesan kepada penghuni kawasan urban. Bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan beton pencakar langit atau beton yang mencengkeram bumi, di tempat ini diubah menjadi tempat kehijauan dan kebiruan bersatu. Taman tempat ekopark menjadi model ideal pembangunan taman di ibu kota. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, kehadiran taman semakin dibutuhkan oleh warga sebagai tempat interaksi antar warga atau warga dengan alam. Konsem ekopark di taman ini terlihat dalam pengaplikasian, vegetasi dan tanggul alami, serta teknik bioengineering di saluran air yang ada di dalam taman. Selain membantu meningkatkan kapasitas tambungan air hujan, pendekatan yang dilakukan pada tempat ekopark menyelaraskan saluran air dan taman yang dilaluinya sebagai satu kesatuan ekosistem alami. Tingginya, tingkat kunjungan warga memunculkan parkir liar dan pedagang dadakan berjualan di area luar lingkungan taman. Kondisi ini memunculkan protes warga sekitar. Akhirnya, tempat ekopark ditutup untuk sementara pada Juni 2022.